Hai harganya seribu dollar lah juali atuh hampir empat kali lipat ya saya ya saya nggak ngajarin jadi scalper ya saya ngajarin itu melihat potensinya pada saat kebutuhan lagi banyaknya sedangkan spasar tuh lagi sedikit ekspek ini sangat berguna sekali buat kita yang kecembung di dunia mikrostock ya teman-teman silahkan pakai kode ini aja kalau misalnya mau dapat diskon Oke kalau gitu kita kembali ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman bertemu lagi dengan saya saja dengan mas blogger jadi ini videonya balik lagi ke ebay ya teman-teman saya sudah membuatkan banyak video itu ada sekitar 71 video kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar ebay lebih serius itu cek aja di playlist saja yang berjudul di be playlistnya yang ini ya teman-teman nanti cek aja Nah kita sekarang kembali ke ebay nah di ebay ini kita saya lihat ada fenomena menarik kemarin setelah keadanya pengumuman mengambil harga PS5 Pro ya teman-teman saya coba ulik-ulik dicari di ebay nah ini kita sebuah carian saya nomor ternyata di PS5 Pro ini walaupun dia belum keluar istilahnya sekarang pada saat saya buat video ini itu di tanggal 27 September teman-teman dan ternyata PS Pro yang akan keluar di bulan Oktober jadi nanti satu bulan lagi lah kira-kira di tanggal 21 Oktober 2024 itu baru ini ya baru launching nah teman-teman yang sudah pre-order jadi kalau pre-order itu berarti yang sudah membeli sudah dipastikan membeli karena kenapa PS Pro 30 tahun anniversary limited edition ini ini banyak diburu orang karena stoknya terbatas sama baru 12.000 sehingga ketika saya coba iseng cari di PS5 Pro itu banyak sekali yang harganya tuh udah enggak masuk akal lagi karena eh saya nonton di YouTube video di YouTube itu ada namanya tuh harganya itu di preskisnya di sekitar 799 kalau mungkin masuk Indonesia tuh mungkin udah 1000 dollar berapalah 1200 dollar nah itu kalau di preskis kita eh di luar bukan maaf saya koreksi itu diri di luar harganya tuh sampai 1,2 bentar ya harganya naik eh Toto ini poster link ya bentar kita cari yang rupiah saja saya coba cek dulu ya yang lainnya kalau ini sama ini kemudiannya jadi saya ada cek itu harganya tuh sampai di 1000 dollar nih pemesanannya pemesanannya yang udah jual dan enggak tanggung-tanggung dia jualnya itu ada yang di harga nah ini sampai 1000 dollar kan jadi nah kembali lagi disini nah ini ada yang sampai menjualnya sampai di 57 dollar itu laku teman-teman lagi lengkap kepala aja lihat ini nih hehehe hehehe dolar 26 September teman-teman Hai kemudian juga ada juga yang jual sampai telur pun aku dari jual dari Fransis teman-teman waduh kalau saya tahu kemarin peluang kayak gini dan modelnya besar ini sebenarnya bagus juga nih teman kalau mau jualan gini tapi inilah yang kalau misalnya teman-teman bingung itu apa kenapa harganya bisa sampai 13 kali lipat dari harga aslinya yang mungkin sekitar 15-17 juta itu belum cukai ya jadi kalau masuk ke Indonesia ya itu karena ada scalper mana scalper tuh ya gini orang-orang yang istilahnya mengambil keuntungan sesaat dan harganya itu dinaikkan berkali-kali lipat ya kalau kita melihat dari sisi bisnis ini mungkin untuk orang-orang yang istilahnya menang-menang ya bahkan sabar nungguin aja tapi kalau misalnya orang-orang yang kolektor ataupun memang ya gua ada banyak nih rekening di di bank gitu kan bingung mau ngabis ngabisin buat apa ya kayak gini orang-orang hehehe dia beli ya istilahnya daripada gua ngantri belum tentu dapat kuponnya dan karena stoknya terbatas ya makanya orang-orang yang jeli beli peluang ini dia istilahnya memesan nah kayak gini nih pre-order pre-order dulu lah dia nah ini dia nih fotonya nih pre-order dulu nah ini nanti tetap pada tanggap pada saat dia nah ini kayak gini nah ini kan preselisnya total harganya lip 548 ya nggak masuk akal ya harganya dijual di harganya dua kali lipatnya itu masih laku saya kadang-kadang kalau pada saat kebuncuran yang tanggal 21 November itu ya kalau cuma sekitar situ saya ada sih istilahnya uang untuk ini tapi ngapain gitu kan bingung nanti kalau bisa nggak laku tapi buat teman-teman yang bajennya besar kemudian mau pakai teknik metode kayak gini ini boleh banget teman-teman sama juga nanti kalau misalnya ada ada anniversary apa gitu kan mungkin gamecube atau Xbox mungkin bisa juga nanti teman-teman atau ngepresen di Nintendo gitu kan biasanya kan mereka tuh selalu ya strategi mereka tuh merilis ulang apa namanya konsol-konsol yang udah lama dan harganya tuh enggak di dasarkan harga yang lama tapi berdasarkan harga yang baru nah ini bisa jadi kesempatan kita untuk istilahnya kalau misalnya ya ini saya nggak ngajarin jadi scalper ya saya ngajarin itu melihat potensinya pada saat kebutuhan lagi banyaknya sedangkan spasar tuh lebih sedikit dan kayak gini teman-teman apa namanya orang yang bingung istilahnya ada uang bingung mau ngabisin kemana ya buat bisnis IP aja teman-teman kayak gini jual-beli jual-beli jadi keuntungannya tuh fantastis lah ada yang bakal sampai tiga kali lipat saya lihat tadi gitu sampai di harga nah ini dia 3.800 ya teman-teman saya ini kita coba cek up lihat cek ya di sini ya Nah harganya seribu dollar lah jual-beli atau hampir empat kali lipat ya saya ngelenggalkan bener-bener istilahnya ya saya nggak dukung scalper ya orang-orang yang kayak gini tapi kalau melihat keuntungan kayak gini bikin mata mata saya juga jadi terang gitu kayak kalau misalnya ada dollar muncul dollar di mata saya itu untuk bisa istilahnya bertahan di eBay itu kita harus ya kayak gini teman-teman ada momennya ada mungkin yang kayak gini ini nggak muncul terus-menerus tapi ketika momennya pas itu kayak gini teman-teman sama kayak VGA lah teman-teman VGA apa namanya Nvidia kan yang terbaru misalnya 40 90 kemarin tuh kan gila-gilaan harganya teman-teman waktu ada scalper dinaikkan bisa kayak gini tiga atau empat kali lipat ya sebenernya kalau teman-teman ada modal dan teman-teman memang yakin bingung mau diapain diputar bisa duitnya cepat apa namanya menghasilkan ya salah satunya jadi pembeli dari penjual di eBay ya kalau jadi pembeli terserah lah lu ada duit ya lu bebas lah selain membayar tapi kalau kita sebagai pemjual lah peluang-peluang kayak gini ini jadi istilahnya cuan kita lah sampai empat kali lipat lagi kelima kali lipat nah itu saja ya bisa saya sharing mohon maaf kalau misalnya saya disini istilahnya kayaknya menungu scalper tapi saya disini hanya ingin buka mata teman-teman bahwa peluang itu ada tinggal teman-teman mau coba mengambilnya atau nggak ya teman-teman kalau teman-teman mau serius ngikutin ebay ini saya ada playlist di ebay itu diponton aja di playlist saya kalau misalnya ada komentar silahkan komentar di kolom bawah sampai ketemu di video mas blogger berikutnya